Aplikasi React yang sudah kamu bikin bisa di hosting langsung di bawah GitHub Pages GitHub Pages ini adalah hostingan gratis untuk website statis dari GitHub Untuk teman-teman yang sama sekali belum familiar silahkan cek tutorial ini Sekolah Coding GitHub Pages silahkan lihat di Youtube Nanti ada hosting gratis dengan GitHub dari Sekolah Coding Silahkan teman-teman pelajari dulu untuk dasar-dasarnya Jadi intinya step by stepnya nanti kita akan menginstall satu package namanya GitHub Pages Dia sebagai dependencies, npm install atau i GitHub Pages save dev Kalau sudah kita tambahkan di package jsonnya yang pertama adalah homepage dari URL repository kita Jadi nama repository yang teman-teman bikin silahkan dimasukkan di package.jsonnya Nanti kurang lebih seperti ini nama keynya homepage lalu URL repository yang teman-teman mau Dan berikutnya yang perlu kita tambahkan di package jsonnya adalah pre-deploy dan juga deploynya npm run build dan github pages dash d build Jadi dua ini kita tambahkan ke script di package.jsonnya Pre-deploy, deploy jangan lupa setiap perbedaannya dipisahkan dengan koma setiap key dan value maksud saya Yang ketiga silahkan setup gitnya kalau belum dibikin repo nya Tentu pada kasus ini teman-teman sudah bikin karena sudah ada URL nya disini Di inisialisasi git seperti push ke repository biasa Teman-teman tinggal tambahin URL aslinya atau URL remote nya Dan untuk nge-deploy nya tinggal menjalankan npm run deploy Nanti teman-teman tidak semuanya disini akan di upload ke github Kalau teman-teman mau lihat kurang lebih tampilannya seperti ini Ini yang akan teman-teman lihat nanti akan ada folder static disini Dan dia otomatis ke branch github pagesnya Artinya nanti URL github pages kita teman-teman akan lihat seperti ini Bisa kita akses, ini contoh dari video sebelumnya Kita bisa mengakses termasuk react router DOM seperti biasa disini Nah itu dia cara untuk akses github pagesnya Packagenya bisa teman-teman lihat di gitname.react.github page